Intro Terkait dengan tingginya pengaruh rokok pada pelajar di Indonesia Anggota Komisi 8 DPR RI ITT Trijayati Sumaryanto Meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Untuk mendirikan rumah penitipan anak berpendidikan Baik di kota maupun di desa Ia menyampaikan sumber daya manusia yang bekerja di rumah penitipan anak berpendidikan Akan diisi oleh orang-orang berpendidikan dan memiliki lisensi Dengan begitu, aktivitas anak dapat terawasi dengan baik Saat di luar dari pengawasan orang tua atau keluarga Kalau keluarga tidak peduli terhadap anak-anaknya Bagaimana itu bisa anak-anak akhirnya mencari informasi dari luar Itu pertama, apalagi keluarga yang bekerja Bagaimana anak-anak ini dititipkan kepada siapa? Anggota Komisi 8 DPR RI Desi Ratnasari Meyakini sosialisasi larangan merokok di usia muda Telah dilakukan oleh Komnas Pelindungan Anak Indonesia Dan berbagai pihak lainnya Desi menilai peran orang tua dalam rumah tangga Sangat penting dalam membangun moral anaknya Oleh karena itu, ia meminta seluruh orang tua Mengawasi dan mendidik anaknya dengan baik Sehingga terhindar dari berbagai pengaruh negatif Di antaranya adalah rokok Benteng dasarnya ataupun ilmu dasarnya sudah diberikan di rumah Jadi sebetulnya janganlah saat ini orang tua Menyerahkan tanggung jawab untuk pendidikan Ahlak pendidikan pengetahuan dunia itu Kepada guru dan kepada institusi sekolah Kan seharusnya yang melahirkan kita Yang diberi amanah oleh Allah Yang berikan tugas tanggung jawab untuk melahirkan Anak-anak dan mendidik mereka itu kan orang tua Helmy dan Edo, TV Air Parlemen, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!